Hai wongkito balik lagi di YouTube channel BKS Krishna sekarang beli lagi di Pantai Kuta dan kita mau lihat suasana Pantai Kuta seperti apa pastinya bakal rame banget karena sektor pariwisata itu udah dibuka dari tanggal 9 Juli kemarin ini dia suasana di Pantai Kuta rame banget kan bahkan mereka yang lagi olahraga sepeda itu banyak yang masuk ke dalam pantai membawa sepedanya nanti kita lihat suasana sepanjang jalan Pantai Kuta ini dari Pantai Kuta ke Beachwalk dan kita juga bakal lihat nanti suasana di pantai dari Destun ke Beachwalk ini lagi ada acara pelepasan tukik dan orang-orangnya lumayan rame ya mereka pada bergerumul tapi juga pada enggak pakai masker dan rata-rata yang datang ke pantai ini masih belum memiliki kesadaran untuk memakai masker semoga pemerintahan daerah lebih aware lagi ya untuk masalah ini jadi bener-bener dijaga untuk pintu masuknya karena minimnya petugas penjaga jadi banyak mereka yang datang ke Pantai Kuta ini enggak memakai masker alias tidak memenuhi standar protokol new normal ini suasana di depan Beachwalk dan banyak mobil parkir di pinggir jalan sekarang beli udah di kawasan Destun dan sekarang kita jalan dari sisi pantai kita lihat suasana sisi pantai dari Destun sampai ke Beachwalk untuk akses masuk ke dalam pantai juga enggak selalu sama ya jadi kadang ditutup kadang dibuka dan di kawasan Destun ini selalu rame karena banyak yang pada jualan dan mereka yang lelah berolahraga pada ngetem disini ini suasana pantai di kawasan Destun itu di Seminyak Legian anjingnya lucu banget disini banyak anjing banyak anjing liar untuk lebih amannya jika kalian datang ke Pantai Kuta atau ke pantai lainnya kalian bisa mencari lokasi yang sepi pengunjung seperti ini jadi itu bakal bikin kalian aman dari serangan COVID-19 karena mereka yang datang ke pantai rata-rata masih belum memiliki kesadaran penuh untuk mematuhi protokol new normal contohnya seperti ini mereka yang sedang berolahraga main bola mereka rata-rata tidak memakai masker dan bergerumul jadi ini benar-benar riskan buat penyebaran COVID-19 seperti yang kita tahu kalau kasus positif COVID-19 di Bali itu semakin meningkat jadi agar situasi cepat pulih normal seperti sedia kalah tetap patuhi protokol new normal dengan memakai masker dan pastinya jangan bergerumul semoga pemerintahan daerah lebih bekerja keras lagi untuk menjalankan sistem protokol new normal agar penyebaran COVID-19 dapat berkurang jadi itulah dia video update terkini untuk Pantai Kuta setelah dibuka kembali jika kalian suka dengan video ini jangan lupa buat kasih like dan subscribe YouTube channel berikasip Krishna dan juga jangan lupa buat aktifkan loncengnya agar kalian dapat update video berikutnya Thank you for watching this video and I love you all guys bye bye you you you